Intro Apa yang kami lakukan itu sebetulnya mendistribusikan sampah dari waste producer misalnya contohnya acara ini ke pendaur ulang biar gak berakhir di TPA ini mungkin salah satu inisiator ya acara lari pertama yang udah memperhatikan pengelolaan sampahnya dari awal sampai akhir itu seperti apa Bandung berakhir di TPA berakhir di TPA 2022 kita sedang bersiap dilenggarakan kembali acara yang istimewa tahun ini memecahkan rekor yang daftar dan terdaftar kurang lebih 18.000 pelari yang hadir di gedung saatnya dibatasi hanya 5.000 pelari yang beruntung berakhir di TPA berakhir di TPA berakhir di TPA ini langkah yang luar biasa penting bagaimana kita bisa memelihara bumi memelihara lingkungan lewat keseharian atau tindakan kecil sehari-hari yang bisa kita lakukan sebetulnya itu hal yang sederhana hal yang simple tapi mungkin banyak yang belum tahu karena apa yang dilakukan pok hari lewat pemilahan sampah ini mudah-mudahan bisa membawa dampak baik mudah-mudahan bisa menularkan kebiasaan baik itu sehingga dimanapun kita berada apakah di rumah di lingkungan kerja di lingkungan sekolah kebiasaan itu akan bisa kita bawa terus karena sekali lagi urusan sampah ini adalah urusan yang luar biasa penting jadi mari kita membantu lewat tindakan kecil sehari-hari yang insya Allah kalau dilakukan bersama-sama itu bisa membawa dampak kami akan melakukan pengangkutan sebagai perusahaan pengelolaan sampah yang dipercaya Pokaris Veteran untuk mengelola sampahnya di acara ini lalu kami akan membawa sampah-sampah tersebut ke gudang kami untuk kemudian dipilah lebih lanjut nah tujuan dari pemilahan adalah mendapatkan sampah yang dapat didaur ulang Run for Blue Planet ini sesuai dengan visi perusahaan kita untuk menjaga planet bumi ini menjadi lebih bersih lagi gitu ya dan di Pokaris Veteran ini kita mengajak para runners untuk memilah sampah dan nantinya sampah yang sudah dipilah akan 100% kita daur ulang kembali dan kita berharap event Pokaris Veteran ini menjadi event yang ramah terhadap lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.